hai 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 loh loh loh, berarti 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 halo guys ini hari ini kita akan cobain self driving car guys oke sebagai orang IT kita mesti cobain guys nah ini saya lagi di kupik ini ada autonomous self driving car pertama kali di Indonesia check this out nah ini mobilnya nih guys ini mobilnya gak ada sopirnya guys this is the first autonomous self driving car i think sponsored by this is busy nah ini adalah kawasan cubic guys nanti mobilnya akan puter disini nih guys saya gak tau bakal puter kemana ya pasti kita cobain kita antriannya disini guys diliatin guys ini guys tempat antriannya terus berarti berarti awalnya adalah jam 10 sampai jam 5 sore guys nah kita ada posisinya ada disini terus kita akan puter disini guys oke nah ini peraturannya guys jadi anak kecil 15 tahun tiba 15 tahun belum boleh ya guys ini nanti kita tunggu disini jadi buat naiknya kita mesti pakai aplikasi One Smile guys ini ya guys setelah kita buka aplikasi One Smile dari Cinarmas terus ada atau nomor terus hanggang kembali oto namon terus ada ternyata tempat kemampuan 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 ini pembuat terus guys jadi udah dapet ininya guys barcode jadi terus di skam sama Pak Sarfah ya udah bisa, ini di sekitar atau di kanan here we come the bus here we go exciting perfect ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Sesuai dengan rute yang ditentukan. Nah ini mobilnya ketika mau sampai dikit tertentu guys. Sepertinya di dashboard akan muncul notifikasi mau dibuka pintunya atau enggak. Nah operatornya akan klik dia atau enggak. Oke guys sambil nunggu kita sampai ke gate terakhir. Jadi tadi saya sempat-sempat browsing. Untuk vendor mobil ini adalah Novia guys dari India. Untuk vehiclenya sendiri kapasitasnya bisa sampai 11 sampai 15 orang tergantung custom size-nya dia. Nah mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sensor guys. Yang pertama itu ada sensor lidar. Ada 10 sensor lidar di mobil ini. Fungsinya adalah lidar ini untuk memetakan objek 2D dan 3D guys. Jadi bisa juga mengetahui jarak antara mobil dengan objek-objek yang terdeteksi. Seperti itu guys. Dan lidarnya ditempatkan di depan, belakang, atas untuk deteksi guys. Supaya enggak naprak guys mobilnya guys. Dan ada 10 totalnya. Yang kedua adalah sensor otometri guys. Otometri sendiri itu seperti layak mobil biasa guys. Dia untuk menatur speed dari mobil. Terus juga menentukan posisi gear-nya. Itu otometri seperti mobil-mobil biasa guys. Oke. Part yang ketiga itu ada GNSS antena guys. GNSS itu sama mirip dengan GPS guys. Jadi nanti mobil ini akan tahu lokasi persisnya di mana. Dia akan terus berkomunikasi dengan beacon. Beacon itu alat receiver yang ada di pasang di area yang sudah ditentukan guys. Jadi tahu lokasi persisnya mobil ini ada di mana. Komponen berikutnya ada kamera guys. Kamera live streaming ini dia akan record apa yang terjadi di dalam mobil, di luar mobil. dan itu di live streaming ke monitoring center ya guys. Jadi itu nanti untuk dianalisa apakah perlu ada pengembangan selanjutnya atau tidak. Seperti itu guys. Nah komponen berikutnya ada light and rain sensor guys. Jadi ini akan mendeteksi apakah mobil ini cuacanya sedang hujan atau enggak. Jadi nanti dia akan ditutupin lampu ataupun wiper guys. Ketika ada hujan ataupun kondisi cuacanya gelap. Atau luangannya gelap. Nah komponen berikutnya ada 4G atau 5G connectivity guys. Jadi mobil ini nanti bisa dikonektkan lewat 4G atau 5G. Dan untuk berkomunikasi dengan monitoring center-nya guys. Terus berikutnya ada V2X. V2X itu traffic light with active and passive management. Jadi nanti kalau misalnya ada di traffic light tertentu yang udah memang terintegrasi guys. Itu bisa berkomunikasi. Nah ini sepertinya mencapai gate terakhir guys. Jadi mobilnya enggak balik ke tempat saya naik. Tapi di gate 1 perintinya. Dan menurut operator semua harus turun guys. Buat kalian yang suka belajar IT, AI, dan sekitarnya. Kalian bisa follow channel ini guys. Karena nanti akan banyak materi seperti ini di channel ini. Meet Your Way. Thank you. Thank you. Jadi ini guys. Ini gate ke 8. Ini gate 1 guys. Ini mobilnya ini masih uji coba. Vlognya sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu di vlog lainnya guys. Jangan suka subscribe, like, and share guys. Thank you. Bye. Bye. Terima kasih telah menonton!